A'agim minta izin rujuk setelah tiga bulan ciraikan teh Nini. Istri muda A'agim teh Rini ungkap rasa sedih. Ada apa? Gonjang ganjing rumah tangga pendakwa kondang A'agim bikin heboh netizen beberapa waktu belakangan ini. Sang putra Muhammad Gaza Al-Ghazali belak-belakan membongkar sifat asli sang ayah pada ibunya selama ini. Curhatan Gaza tersebut membuat semua orang terkejut. Dalam curhatannya, Gaza menyebut bahwa A'agim telah mentalak tiga ibunya Nini Mutmainah pada Juni 2020 lalu. A'agim pun mengajukan gugatan cerai ke pengadilan Bandung. Namun tanpa alasan yang jelas, A'agim mencabut gugatan tersebut sehingga membuat teh Nini dan pengacaranya bingung. Dalam akun Facebooknya, Muhammad Gaza Al-Ghazali menceritakan sikap A'agim kepada teh Nini. Gaza menceritakan sikap A'agim saat tahu dirinya ingin mengundang sang bunda kepernikahannya. Berikut adalah curhatan lengkap Muhammad Gaza Al-Ghazali yang tersebar. Hampir satu tahun terlewati, tepatnya satu minggu sebelum hari pernikahan kami. Berat tanpa kehadirannya. Namun apa daya ketika sebuah kalimat tanya terlontar? Buat apa dia hadir? Seolah lidahku keluh untuk menjawabnya. Entah apa kalimat yang tepat untuk menjawab pertanyaan demikian. Untuk apa seorang ibu hadir di pernikahan putranya? Menurut Anda, apakah jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut? Akankah Anda menjawabnya dengan mudah? Atau Anda akan tertiam membisu, terperanjat karena ayah Anda bertanya demikian kepada Anda? Seandainya ya, seandainya. Aku bisa menjawab. Maaf, untuk apa bapak hadir? Nisya ya akan ku jawab dengan demikian. Tapi ya begitulah ibuku, entah di sudut surga sebelah mana ia dilahirkan, entah di mana ia menyembunyikan kedua sayapnya. Mengalah, mengalah, dan mengalah. Selalu mengalah, itulah pilihannya. Menjadikan begitu sulit untuk menyusulmu, untuk terbang tinggi, Dengan keagungan akhlakmu, kesabaranmu, untuk menghadapi semuanya, Menyimpan semuanya dengan rapi, memilih untuk diam, Kemudian menumpahkannya kepada sang pemilik langit dan bumi, Dikalah kami terlelap dengan mimpi-mimpi kami. Kamu musyrik, kamu munafik, kamu menuhankan makhluk. Inilah kalimat-kalimat pujian yang selalu kami dengar. Ya, selalu, dikala makan di restoran, berangkat sekolah, berkumpul bersama, Bahkan mungkin di setiap sudut bumi ini. Hanya ada pengingat akan kalimat itu semua. Namun dirimu, ya dirimu, tak pernah kudengar sekalipun kalimat tidak, Kata yang menyakiti hati kami. Berapa lama ya? Ya, hanya sebentar. Mungkin sekitar 15 tahun, alunan pujian yang memenuhi relung kami. Entah apa yang mereka rasakan, namun rasanya bagiku, Begitu bahagia di saat ini, di saat semuanya sudah terhenti. Rasanya cukup bagiku penderitaanmu, Sudah waktunya bagimu untuk tersenyum, Sudah cukup tangisanmu, cukup. Waktunya bahagia meskipun tidak bersama-sama. Ya, betul. Nampaknya kemarin ada sedikit permainan di pengadilan. Begitulah manusia. Barangkali waktu 15 tahun belum cukup untuk menyiksamu. Mungkin beliau masih perlu waktu untuk merasa puas. Namun maaf, sudah cukup. Sudah cukup sampai di sini permainannya. 5 Juni 2020 adalah tepat satu tahun setelah engkau dicerai. Dan sampai detik ini engkau digantung, dipermainkan. Maaf, saya tak bisa diam. Wahai Anda pembaca, bertindaklah. Jika Anda mampu berbicara, bicaralah. Jika Anda mampu menasehati, nasehatilah. Jika Anda mampu pergi, pergilah. Itulah curhatan Muhammad Gaza Al-Ghazali melihat kondisi rumah tangga Tehinini dan Aagim. Pada bulan April 2021, Aagim yang sudah mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama Bandung, memilih untuk mencabut permohonan cerainya waktu itu. Sebelumnya diketahui, Aagim dengan terbuka mengatakan bahwa dirinya telah berpoligami pada 2006 dengan menikahi seorang janda bernama Elfarini Eridani. Poligami yang dilakukan Aagim membuat Tehinini terguncang. Dan akhirnya Tehinini pun mengajukan gugatan cerai. Aagim dan Tehinini pun resmi bercerai pada 2011. Tiga bulan bercerai Aagim minta izin kepada Tehinini untuk merujuk kembali dengan Tehinini, hingga ungkapan Tehinini menjadi sorotan. Tehinini mengungkapkan perasaannya saat Aagim meminta izin untuk kembali membina rumah tangga dengan Tehinini. Tehinini diketahui pernah merasakan kesedihan saat berstatus menjadi istri kedua Aagim. Tehinini mengaku sedih karena setelah menikah dan menjadi istri kedua Aagim, bisnis butik pakaiannya bangkrut. Praktis butik yang ada di BSD atau Bumi Serpong Damai itu pun hanya tinggal kenangan. Tehinini mengatakan bahwa butik itu tak ada yang lagi mengurusnya. Setelah Tehinini dan Aagim pindah ke Malaysia. Tehinini diketahui tinggalkan BSD dan pindah ke Malaysia karena santernya pandangan miring setelah dipoligami Aagim. Sudah tidak ada lagi butik itu karena sudah tutup ujar Tehinini kala itu di depan rumahnya di BSD, dilansir dari Tribunews. Sekarang Tehinini menjadi ibu rumah tangga mengurus suami dan anaknya dari suami pertama dan Aagim. Di rumah ngurus anak sama Aagaja, udah gitu, ujar Tehinini sambil tersenyum. Setelah Aagim kembali rujuk dengan Tehinini, Tehinini otomatis jadi istri pertama pada selasa 12 Maret 2012 lalu. Setelah rujuk, pernikahan Aagim dan Tehinini kembali di dera Prahara. Aagim bahkan telah melayangkan gugatan cerai untuk kali ketiga kepada sang istri tua. Namun, bendada Aagim dikabarkan bakal mengurungkan niatnya menceraikan Tehinini. Bak kepalang sudah habis kesabaran. Tehinini berencana menggugat balik sang pendakwah kondang tersebut. Padahal diketahui Tehinini sudah mengungkapkan Aagim meminta izin untuk rujuk dengan sang istri tua. Tehinini, sang istri muda, juga telah mengizinkan dan mendukung upaya suami rujuk dengan Tehinini. Namun, Tehinini bak kekeh berpisah. Apalagi Tehinini mengaku sudah tiga kali ditalat. Kita lihat saja, insya Allah seperti itu gugat balik. Kita lihat saja ke depannya. Cuma langkah hukum selanjutnya sudah disiapkan. Kata Agung, kuasa hukum Tehinini saat ditemui di pengadilan agama Bandung. Jalan terusan Jakarta, Kota Bandung. Putusan pengadilan ini penting untuk bisa kembali terhadap kaedah sesungguhnya ya. Jadi, karena talak tiga sudah dilakukan, tapi secara hukum negara belum selesai, imbunya. Muhammad Fajar, kuasa hukum Tehinini lainnya, juga mengungkapkan kliennya bingung atas pencabutan gugatan oleh pihak Aagim. Ya, kalau secara agama kan sudah talak tiga ya. Mungkin harusnya di negara juga diputus cerai dulu, karena sudah talak tiga. Cuma mungkin entah gantiankah gugatannya kita nggak tahu. Mungkin satu-satu gantian kita nggak tahu, terangnya. Diketahui untuk ketiga kali Aagim mengugat cerai istrinya Tehinini. Teranyar, pendakwah 59 tahun itu mendaftarkan perceraiannya pada Kamis 10 Juni 2021. Pengacara Aagim, Deddy Setiadi, mengonfirmasi langsung gugatan cerai yang dilayangkan DAI Kondang itu. Pendaftarannya sudah dilakukan di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Betul, mengugat cerai lagi. Kemarin baru masuk gugatannya. Kata Deddy Setiadi pada Jumat 11 Juni 2021. Deddy Setiadi menjelaskan gugatan cerai yang didaftarkan Aagim adalah permintaan kliennya. Sebelum mendaftarkan gugatan yang ketiga, Aagim pernah menceraikan Tehinini pada 2011. Namun setahun kemudian pasangan ini kembali menikah. Terima kasih telah menonton!